Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan dalam nota pembelaan penasihat hukum angka 2, yakni tentang telah ada kesengajaan sebagai maksud pada saat pertemuan antara terdakwa dengan Riki Rizal Wibowo, dengan terdakwa dengan saksi Richard Eliazer Budiang Lumiu, yang dilakukan secara terpisah, yang didasarkan pada keterangan-keterangan tersebut di atas, tidak ada yang menunjukkan adanya keadaan batin, apalagi perintah terdakwa untuk membunuh korban. Bahwa terhadap pembahasan tentang hal-hal yang tertuang dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa ini sudah pernah dilakukan pembahasan sebelumnya, yakni terhadap keterangan terdakwa yang tidak punya niatan untuk membunuh korban Yosua dan hanya mengatakan kepada saksi Riki Rizal dan saksi Richard Eliazer untuk membackup terdakwa. Menurut majelis, hal tersebut hanyalah bantahan kosong belaka. Mengingat, apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup pada saksi Riki Rizal Wibowo. Dan terdakwa tidak perlu mencari pemeran pengganti. Begitu saksi Riki Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak korban Nofrian Sahyosua Utabarat karena tidak kuat mental. Akan tetapi faktanya justru memanggil saksi Richard untuk memwujudkan kendaknya membunuh korban Yosua Utabarat. Menimbang bahwa, oleh karenanya menurut majelis hakim, nota pembelaan penasihat hukum angka 2 ini patut dikesampingkan pula. Menimbang bahwa, hal yang dinyatakan penasihat hukum angka 3 dan 4 ini menyangkut dan berkaitan dengan keterangan saksi Richard Eliazer Budiang Lumi dalam memberikan keterangan tentang kesalahan terdakwa tidak disandarkan pada alat bukti lain atau tidak ada persesuen dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Sehingga keterangan saksi Richard Eliazer ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri sebagaimana nota pembelaan penasihat hukum halaman 120-125. Menimbang bahwa, setelah majelis hakim cermati, hal-hal yang dinyatakan oleh penasihat hukum tersebut yakni nota pembelaan bagian J halaman 77, bagian L halaman 84, bagian M halaman 85, bagian D halaman 51, bagian C halaman 49, dan bagian B halaman 43, sebagian sudah dipertimbangkan yaitu bagian M dan bagian C. Sedangkan bagian pembelaan lainnya setelah diteliti pembelaan tersebut lebih didasarkan pada persesuaian keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi kuat ma'ruf, dan terdakwa yang juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini. Sehingga pembelaan angka 3 dan angka 4 ini patut untuk dikesampingkan.